Oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTV Channel Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat Dan banyak rezekinya ya guys, amin Oke disini saya mau berbagi yaitu Gimana caranya modifikasi driver safari Ataupun driver merk yang lain yang 400W ya guys Ini menjadi sistem GB groundbeat Jadi sistem GB ini hampir sama dengan BTL Tapi untuk tegangannya beda Karena untuk sistem GB ini tegangannya hanya 2 min dan plus Dan tegangannya harus tinggi beda dengan brief Gitu ya guys ya Simak sampai habis Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Dan tekan tombol lonceng untuk notifikasinya ya guys Oke ini ada 2 driver Nanti ini untuk high set ini untuk low set Jadi yang dimodifikasi cuma yang sebelah sini saja Itu yang disini untuk input audio Nah ini untuk low set ataupun untuk ground active nya Atau untuk fasa main nya Untuk spekernya gitu ya guys ya Langsung saja Saya kasih tahu Untuk apa saja yang dirubah Ini pertama-tama kita cabut-cabut dulu ya Yang nanti akan diganti Dengan komponen lain Nah ini pertama-tama kalau di driver 400 watt Nah ini ada resistor ya guys ya 6 resistor 10 ohm 5 watt Nah ini yang menghubungkan Yaitu dari ground ke output speaker Nah ini jadi resistor yang menggabungkan kapasitor 100 nano Terus yang diseri terus menuju ke output speaker Nah ini dicabut Jadi kapasitor 100 nano Yang diseri sama resistor ini Yang menuju ke ground ini dicabut semua Ini untuk sebelah ya Untuk sini enggak dimodifikasi Jadi untuk sebelah saja Ini jadi kita cabut resistor 10 ohm 5 watt Sama kapasitor 100 nano Itu ya guys ya Nah ini jalurnya ini Nah ini dari ground resistor Terus masuk kapasitor 100 nano ke output speaker Nah ini dilepas Terus langkah berikutnya yaitu Melepas kapasitor 100 nano di bagian input Nah ini bagian satu jalur input Ini 100 nano atau 150 Itu yang dari kapasitor Nah yang begini guys Ini 100 Kalau dibawaan drippernya ini 100 nano Tapi ada juga yang 150 nano Ini yang dari input Nah ini guys Jadi input masuk resistor Terus kapasitor Ini kapasitornya dilepas Terus langkah berikutnya yaitu Mencabut salah satu kaki resistor Jadi yang dicabut ini resistor 47 kilo Nah ini guys 47 kilo Yang dari output speaker Nah ini resistor gain Ini 47 kilo Ada yang 33 kilo ya guys Ini pokoknya yang dari speaker Ada resistor Nah terus masuk ke Elko Masuk ke transistor ini Nah ini Ini adalah resistor gain Ini yang dicabut yang Nempel di bagian output speaker Jadi yang Yang sini Jangan yang sebelah sini Gitu ya guys Ini diangkat satu saja Dibikin berdiri begini Gitu Ini soal Terus ininya nanti DCO nya Video berikutnya saja ya Pasang DCO nya Untuk lima ano dripper 400 watt Nanti saya bikin sendiri Untuk DCO dan biasnya Untuk settingan ini Ini untuk khusus GB dulu Tio guys Terus Ini Transistor dripper Yang tadinya TIP 3132 Ataupun 4142 Ini diganti Dengan Yang bagian 31 Nah Big 31 Yang sini guys Ini diganti dengan C4793 Karena ini nanti Pakai tegangan tinggi Jadi harus diganti Walaupun Transistor nya Asli Tapi Biar lebih kuat Kita pakai yang Transistor yang mampu Meng-handle Yaitu tegangan tinggi Jadi Nyambah 120 Ataupun 130 Volt Gitu ya guys ya Nah Ini Yang TIP 31 Diganti dengan C4793 Terus Yang sebelah sini TIP 32 Ini diganti dengan 18 37 A Seri nya A Atau Transistor PNP Jadi yang TIP 432 Ataupun 42 Ini diganti Dengan 18 37 Terus Ini untuk Transistor Fast Ini bisa Diganti dengan KSE 340 Ataupun TIP 31 Yang Bagus Untuk Fast nya Ini Yang Kualitasnya Bagus TIP 31 41 Atau Transistor KSE 340 Yang Original Ya Gitu Cuma Itu Aja Yang Diganti Gitu ya Guys Nanti Saya Tunjukkan Gimana Caranya Oke Ini Guys Jadi Ini Pertama-tama Ini Kita Jumper Input 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 Sama Ground Kita Jumper Pake Kawat Begini Atau Bisa Pake Kabel Terus Langkah Kedua Jumper Ini Kapasitor Input 100 Nano Kita Jumper Juga Pake Kawat Jadi Input Yang Dijumper Input Sama Ground Terus Ini Bekas Kapasitor 100 Nano Input Kita Jumper Juga Terus Maaf Tadi Belum Disebut Ya Untuk Elko Ini Elko Feedback Kita Lepas Kita Jumper Juga Pake Kawat Yaitu Elko Yang 47 Micro 50 Volt Kita Jumper Pake Kawat Terus Berikutnya Yaitu Kita Pasang Kabel Pada Resistor Yang Kita Angkat Tadi Ujungnya Kita Pasang Kabel Kita Hubungkan Ke Output Speaker Kedripper Sebelahnya Gitu Ya Guys Jadi Ini Output Speaker Ini Maaf Agak Gelap Ini Kita Sambungkan Ke Resistor 47 Kilo Yang Kita Angkat Tadi Ujungnya Gitu Terus Langkah Berikutnya Yaitu Kita Jumper Output Yang Dripper Sini Output Speaker Kita Sambungkan Ke Ground Ground Sini Ground Dripper Yang Ini Nah Ini Yang Paling Tinggir Ini Ground Ini Ground Sini Masuk Ke Output Speaker Nah Perlu Diketahui Untuk Ground Dripper Ini Ground Dripper Sini Sama Sini Ini Tidak Nyambung Ini Dipisah Kalau Misalnya Teman Teman Punya Dripper Yang Gandeng Itu Ground CT Dibelah Dipotong Pakai Cutter Bisa Untuk Jalurnya Dipisah Misalnya Ground Lain Sini Jadi Untuk Ground Ini Yang Hickset Masuk Ke Output Speaker Ini Kabel Hitam Ke Load Setted Terus Yang Output Speaker Yang Sebelah Ini Masuk Ke Resistor Feedback Yang Kita Angkat Tadi Ujung Kita Solder Gitu Ya Guys Terus Langkah Berikutnya Yaitu Kita Pasang Elko Elko Ini Dari 10 Mikro Sampai 47 Mikro Nah Ini Bisa Dipilih Hp33 Hp22 Mikro Ini Volt Nya 100 Sampai 160 Ya Kita Paralel Dengan Resistor 33 Ohm Kita Pasangkan Dengan Di Bagian Sini Guys Jadi Di Bagian Tripper Yang Sini Ya Ini Yang Plus Nya Yang Plus Nya Kita Solder Ke Plus Tegangan Nah Ini Tegangannya Ini Guys Jadi Untuk Tegangan Plus Kita Jumper Min Kita Jumper Tapi Untuk Ground Kita Pisah Nah Ini Tegangnya Disini Jadi Ini Ini Plus Ini Ground Nah Berarti Yang Plus Nya Elko Nya Disini Ini Posisi Min Nya Disini Gini Nah Gini Guys Nah Ini Kita Pasang Dua Biji Jadi Ini Menghubungkan Ini Bagian Min Dapat Ground Ground Sini Yang Plus Dapat Tegangan Plus Nah Ini Yang Merah Ini Plus Terus Yang Tegangan Min Juga Nah Nanti Teman Teman Bisa Menyesuaikan Itu Nilai Resistornya Karena Ini Sudah Saya Coba Biar Tegangannya Antara Min Dan Plus Imbang Ini Bisa Merubah Nilai Resistornya Ini Jadi Ini Maksimal Taruhlah 33 Kilo Nah Disini Nanti Kalau Dikasih Resistor 33 Kilo Ini Nanti Tegangannya Sama Enggak Nah Ini Nanti Saya Kasih Tahu Caranya Nah Gini Guys Jadi Ini Yang Tegangan Min Nah Ini Sama Kabel Soklat Ini Min Yang Merah Plus Jadi Untuk Min Kita Kasih Helco Yang Dikutuk Min Kita Taruh Di Tegangan Min Yang Plus Kita Sambungkan Ke Ground Nah Antara Untuk Nilai Helco Ini Harus Sama Tapi Untuk Resistor Ini Nanti Bisa Dirubah Salah Satu Jadi Untuk Mengimbangkan Yaitu Tegangan Tegangan Di Bagian Min Dan Plus Jadi Teman Teman Nanti Bisa Nyetel Sendiri Jadi Yang Buat Patokan Sebelah Sini Atau Sebelah Sini Nah Ini Saya Coba Dulu Pakai Apometer Nah Ini Guys Ini Saya Mau Ukur Tegangannya Dulu Kita Cek DCO Dulu Nanti Takutnya Salah Modif Nah Ini DCO Nah Oke Sip DCO 0 Nah Kita Cek Tegangan Disini Guys Ini Tegangan Kita Pakai Skala 200 Volt Nah Ini Prop Hitam Prop Hitam Dapat Ground Nah Ini Yang Plusnya Kita Ukur Di bagian Tegangan Nah Ini Guys Saya Mau Ukur Ini Tegangan Min Tegangan Min Nah Ini 43 Tegangan Plus 45 Nah Ini Sudah Hampir Limbang Ya Guys Nanti Tinggal Menyesuaikan Resistornya Sini Berarti Yang Menyesuaikan Itu Satu Saja Yang Buat Patokan Sebelah Sini Nanti Dirubah Salah Satu Biar Imbang Belum Tentu Nilai Resistor Kiri Kanan Ini Sama Tapi Outputnya Belum Tentu Imbang Nah Ini Saya Pakai 15 Kilo Saya Paralel Berarti Pakai 7 7 Kilo Koma Lima 7 Setengah 7 Setengah Kilo Ohm Ini 15 Kilo Saya Paralel Ini Saya Pakai Satu Bici 33 Kilo Gitu Guys Ini Baru Sama Dan Nanti Tinggal Tegangannya Pakai Berapa Itu Juga Nanti Lain Lagi Jadi Yang Buat Patokan R Salah Satu Ini 33 Kilo 22 Kilo 27 Maksimal Itu Ini 4 4 4 Ini Bagian Plus 45 Ini Kita Ambil Loset Kalau Kita Ukur Tegangan Kiri Kanan Ini 80 90 Volt 90 8 Ini Saya Pakai 36 Volt AC Ya Guys 36 Volt AC 8 Amper Travonya Jadi Kalau Ground Bridge Itu Tidak Pakai CT Jadi CT Nya Dilepas Tinggal Kita Pakai Ujung Positif Dan Negatif Nah Ini Kalau Kita Pakai Tegangannya 91 90 Nah Ini Guys Ini Kalau Kita Ukur Pakai Ground Active Ini Sebelah Separoh Kita Pasang Sini Saja Ya Nah 45 Jadi 90 Setengahnya 45 Jadi Buat Patokan Itu Separoh Kalau Misalnya Main Plus Itu 80 Berarti Harus Imbang 40 40 Nah Ini Imbang Sudah Terus Kita Cek DCO 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 Pertama Kita Pakai 20 Skala 20 Volt Nah Ini 0,00 Kita Turunkan Menjadi 2000 Mili 0,00 Nah Kita Turunkan Lagi 200 Mili Nah Ini 0,3 Lari Kedua 0,25 Mili Ya Guys Nah Ini Nanti Untuk Cara Pasang Setting DCO Di Video Yang Lain Jadi Ini Untuk Sistem GB Dulu Nah Sekarang Tinggal Kita Pasang Speckernya Kita Coba Nah Ini Guys Nah Ini Yang Low Set Ini Bagian Speaker Main Nah Ini Untuk Speaker Main Di Bagian Low Set Yang Kita Modip Tadi Untuk Plus Nya Atau Fasa Plus Nah Ini Kita Di Sini Ini Output Speaker Ini Output Speaker Sini Jadi Kita Nggak Speakernya Nggak Ngambil Di Ground Jadi Output Semua Ya Jadi Fasa Main Fasa Plus Atau Ini Ground Active Nya Gitu Ya Guys Nah Sekarang Tinggal Kita Coba Suaranya Cernih Bertenaga Ini Juga Nggak Panas Nggak Panas Anget Ini Ini Jadi Saya Ulang Lagi Untuk Yang Kita Rombak Yaitu Kita Jumper Input Input Plus Sama Ground Pakai Kawat Atau Pakai Kabel Terus Kita Lepas Kapasitor Input 100 Nano Atau 150 Kita Jumper Pakai Kawat Terus Kita Lepas Elko 47 Micro 50 Volt Yaitu Elko Feedback Nah Disini Elko Feedback Yang Disini Nah Ini Yang Menuju Yaitu Resistor Yang Kita Lepas Tadi Nah Ini Resistor Yang Kita Angkat Tadi Yang Bagian Output Nah Ini Yang Masih Nempel Tadi Ini Masuk Transistor Terus Ini Ada Elko 4,7 Ini Elko Feedback Ini Kita Jumper Terus Resistor Kita Angkat Terus Langkah Berikutnya Yaitu Menyambung Yaitu Resistor Feedback Ke Jalur Output Speaker Yang Sebelahnya Itu Ya Jadi Resistor Ujung Kita Kasih Kabel Kita Sambung Ke Output Speaker Ke Bagian Hickset Atau No Tripper Kesebelah Kiri Terus Berikutnya Yaitu Output Speaker Yang Disini Kita Kasih Kabel Kita Jumper Ke Bagian Ground Disini Bagian Ground Nah Sebelah Sini Guys Terus Untuk Karena Ini Kita Pakai Voltase Tinggi Kita Ganti Ganti Transistor Yang Tadinya TIP 31 Kita Ganti Dengan 47 93 Terus Yang TIP 42 Atau 32 Kita Ganti Dengan 18 37 Yang Depannya A Gitu Ya Guys Ya A 18 37 Atau Transistor PNP Terus Kita Pasang Helco Di Jalur Plus Kemain Yaitu Helco 47 Micro Atau Bisa 33 Micro Ataupun 22 Micro Ataupun 10 Micro Ini Volt 100 Sampai 160 Nah Kita Paralel Dengan Resistor 33 Kilo Ataupun 22 Kilo Kiri Kanan Terus Ini Untuk Menyeimbangkan Tinggal Merubah Salah Satu Resistor Jadi Untuk Kita Ambil Tegangan Biar Bagian Tegangannya Imbang Kita Ukurnya Dari Tegangan Main Yang Sebelah Sini Ground Sebelah Sini Gitu Ya Guys Cukup Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Monggo Disubstrate Dulu Dan Tekan Tombol Lonceng Dan Bagikan Bila Video Saya Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Lain Itu Cukup Sekian Dan Sampai Ketemu Lagi Di Tutorial Berikutnya Sampai